Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berisikan tentang pengaruh pengetahuan dan pengalaman kerja Adapun manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu organisasi, instansi ataupun perusahaan tanpa aspek Manusia sulit kiranya organisasi untuk mengembangkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan Dapat dikatakan juga apabila faktor manusia tersebut tidak ada Maka organisasi yang bersangkutan juga tidak ada karena pelaku atau objek yang hendak dituju oleh suatu organisasi dalam meningkatkan kualitas kerja karyawan Dan perusahaan dapat melakukan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan meningkatkan pengetahuan pada karyawan Dan memberikan penjelasan kepada karyawan agar dapat mengetahui dan mengesai apa yang dikerjakannya Sehingga perusahaan akan memperoleh hasil kerja karyawan yang sesuai harapan perusahaan Lalu ada yang dimaksud dengan pengetahuan Pengetahuan merupakan suatu dorongan agar seseorang dapat melakukan pekerjaan dengan baik Pengetahuan dapat memberikan sisi positif bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja Jadi pengetahuan adalah berbagai macam hal yang diperoleh oleh seseorang melalui panca indera Segala hal yang diketahui dari proses pembelajaran merupakan pengetahuan Semakin tinggi tingkat pendidikan karyawan, semakin tinggi pula pengetahuan yang dimiliki Pengetahuan yang dimiliki seorang karyawan pun harus sesuai dengan bidang yang ditekuni dengan kata lain Jurusan ketika mengambil pendidikan harus sesuai dengan bidang pekerjaan Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan Yaitu antara lain Pendidikan Pendidikan merupakan mimpinan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain Menuju impian atau cita-cita tertentu Yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi berupa hal-hal yang menunjang pekerjaan Lalu pekerjaan itu sendiri Yaitu kebutuhan yang harus dilakukan demi menunjang kehidupannya dari kehidupan keluarganya Pekerjaan tidak diartikan sebagai sumber kesenangan Akan tetapi merupakan cara mencari nafkah yang memuasankan Berulang dan memiliki banyak tantangan Sedangkan bekerja merupakan kegiatan yang meminta waktu Lalu faktor selanjutnya adalah umur Umur seseorang yang terhitung mulai dari saat dilahirkan sampai saat berulang tahun semakin cukup umur Tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja Dari segi kepercayaan masyarakat Seorang yang lebih dewasa dipercaya dari orang-orang yang belum tinggi kedewasaannya Dan yang selanjutnya adalah faktor lingkungan Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia dan pengaruhnya Pengaruhnya dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu atau kelompok Yang terakhir adalah sosial budaya Sistem sosial budaya pada masyarakat dapat memberikan pengaruh dari sikap dalam menerima informasi Dan yang kedua adalah pengalaman kerja Pengalaman kerja adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki pegawai Untuk mengembangkan tanggung jawab dari pekerjaan sebelumnya Pengalaman kerja merupakan suatu hal yang penting dalam setiap organisasi Baik itu dalam perusahaan maupun dalam sektor informal Karena dengan pengalaman kerja Maka pekerjaan akan dapat berjalan dengan lancar, semakin lancar waktu usaha Mengakibatkan usaha tersebut mengalami kemajuan dan perkembangan Adapun dimensi pengalaman kerja yaitu Yang pertama adalah lama waktu atau masa pekerja Ukuran tentang lama waktu atau masa pekerja Yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan Dan telah melaksamakannya dengan baik Dan yang kedua yaitu tingkat pengetahuan yang dimiliki Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan, atau informasi lain yang dibutuhkan oleh pegawai Pengetahuan juga mencakupi kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung jawab pekerjaan Lalu ada tingkat keterampilan yang dimiliki Keterampilan merujuk pada kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan Dan yang terakhir adalah penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan tingkat penguasaan seseorang Dalam melaksanakan aspek teknik peralatan dan teknik pekerjaan Nah maka seseorang pegawai yang mempunyai pengalaman kerja yang tinggi Dapat meningkatkan kinerja dirinya sendiri dan kinerja perusahaan Sehingga semua pekerjaan dapat berjalan melancar Pelanggan pengalaman kerja pun juga sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja karyawan Karyawan akan lebih mudah dan cepat dalam melaksanakan pekerjaan Atau tugasnya karena mempunyai pengalaman yang lebih dalam pekerjaannya Sehingga ini akan meningkatkan kinerja yang kinerja dan juga meningkatkan kinerja perusahaan Sekian yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum Wr. Wb